Bagaimana hukum sumpah jabatan dengan dipegang mushab di atas kepala? Itu dari perkara yang tidak ada contohnya. Dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Be'at Nabi itu beliau memegang tangan dan membe'at manusia di atas apa? Di atas poin-poin yang telah disebutkan. Ada poin-poinnya. Itu tangannya di be'at seperti itu. Jelas ya? Begitu cara be'at. Tapi kalau diambil sumpah, diletakkan mushab di atas kepala, itu mengambil keberkahan dengan mushab namanya. Supaya apa? Dan itu masuk di dalam perkara bida. Jelas ya? Baik. Kalau yang dia maksud, dia akan menegakkan semua isi Al-Quran. Nah ini saya sudah bahas, itu keterlaluan. Nabi SAW tidak mengambil be'at untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Siapa yang mampu untuk hal itu? Jelas ya? Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.